Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya jadi hari ini saya akan mengukur tegangan 10 platina ini ya oke di depan teman-teman ini udah ada 10 platina ya jadi 10 platina ini 10 platina ukuran as gede ya teman-temannya jadi ini buat as gede nah sebenarnya kenapa saya mengukur ini saya penasaran aja sih tegangan si 10 ini berapa ini jadi sebelum kita ukur tegangannya semua ini sebenarnya ini 10 enggak masalah ya normal ya masih bisa nyala cuman kemarin kebetulan teman saya lagi bongkar motor saya pinjem dulu buat bahan pengetahuan teman-teman saya juga dan buat teman-teman nah oke seperti biasa saya untuk mengukur spulnya ini menggunakan apometer ini ya teman-teman jadi kita setel dulu di bagian om ya teman-teman nah oke setel di bagian om jadi sebelum kita ukur si spul ini untuk yang belum tahu atau pemula ya maaf ya saya bukannya ngajarin saya cuman berbagi ilmu aja ya sharing lah jadi spul platina as gede ini dia memiliki empat komponen ya yang pertama ini spul apinya yang kedua ini platinanya yang ketiga ini ini sepul lampu ya sorry berarti 12344 ya empat komponen ya sepul lampunya dua dan ini satu lagi kondensor karena ada beberapa pernah saya nemuin sih anak pespa banyak juga dia nambahin kondensor luar jadi kalau misalnya penghape nya kurang gede ditambahin kondensor luar dan untuk teman-teman yang pemula atau misalnya baru main pespa perhatikan ya ini lubang tiga ini satu dua tersatu dua tiga nah lubang ini perhatikan ya ini harus rapi seperti ini ya nggak boleh cowak itu ada beberapa juga sih yang cowak cuman kalau bisa jangan ya harus cari yang rapi soalnya kalau misalnya ada cowak karinya geser atau misalnya dia pinta-pinta gitu pasti bakal merubah si platina ini ya jadi pengapinya bakal hilang nah untuk spul ini sih kemarin enggak masalah normal cuman masalah di bautnya dong sih udah saya ganti nih ya pakai yang baru bautnya ya Oke jangan lama-lama kita langsung ukur aja berapa sih tegangan si sepul platina ini ya dari sepul api platina kondensor dan sepul sepul apinya ini ya eh sepul api sorry sepul lampu Oke kita langsung cek aja bentar ya pertama kita pastikan akumetar ini berfungsi ya berfungsi apa enggak kita setel bagian buzzer nah sorry sepulnya sih dengan LED ini udah berfungsi normal ya cuman untuk memastikan lagi aja nah jadi caranya kita sambung seperti ini temen-temen nah Hai kalau bunyi gini berarti berfungsi Oke kita langsung tes aja Ayo kita ukur pertama 10 apinya ya Hai sepul api kita ukur dari sini dari masa ke keluarannya dia nih ke platina Hai 0,7 ohm Hai Oke kita langsung aja Hai lo platinanya ini keluarnya dimana ya saya juga kurang paham Hai kini nyambung kondensor ini kali ya hai hai Oh jadi kabel kuning ini ya temen-temen jadi dari platina ini Hai sorry bentar jadi Hai kejelasan dulu tadi saya perhatikan jadi kontensor yang kabel merah ini keluar sini Hai terus yang kuning ini masuk ke sini nah Hai perhatikan ya teman-teman hai 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 bener yang kuning ini nyambung ke Hai nah sini bener ya Hai berarti kabel kuning ini nyambung ke platin ini ya Oke kita langsung kerja berarti satu kekeluaran ini ya ke kabel merah ini Hai satu lagi ke Hai ke dia punya ininya eh satu lagi ya Hai Indonesia manur koma 6 ya Hai nih kita sambung Oke kita cek bagian 10 lampu ini ya temen-temen 10 lampu ini Ini keluarannya ke biru Nah kabel biru ini ya Coba kita cek Kabel biru ke ini ya Wah kayaknya gak stabil ya Kalau misalnya gak stabil ini kita test dengan cara buzzer ya Buzzer ini untuk memastikan kabel-kabel ini tersambung apa enggak ya teman-teman Oke balik lagi kita cek ke 10 lampu ini ya Dari sini ke sini ya Nyambung berarti gak ada masalah ya Untuk tegangannya sendiri ya Tegangannya sih kebacaan 0 ya Tapi nyambung ini gak ada yang putus Oke berarti dari kuning ini ke merah ini ya Ke kabel merah ini ya keluaran kontensor ini ya Nah ini dia Kita tampelin aja begini Oke Berarti 3 komponen ini tersambung semua ya Dan gak ada masalah 1, 2, 3 Ini gak ada masalah ya Nah kita tes Si pelampu ini ya teman-teman Si pelampu ini ya teman-teman Si pelampu ini ya teman-teman Kita sambung dulu ke keluarannya Ini dia Kita ke masanya ya Kabel ini dapet dari mana ya Coba kita tes dulu ya Sorry Nah Ini kan banyak kabel nih Kita tes-tes dulu aja nih Kabel biru ini nyambungnya kemana Nah Ketahuan ya Oh jadi kabel biru ini nyambung ke kuning ini teman-teman Kuning Kita lihat Jadi kabel biru ini Sama ini saling terhubung ya Kabel biru dan kuning ini ya Lanjut kita cek kabel hitam dan hijau ini ya Apakah dia nyambung atau gak ya Hitam dan hijau Oh iya nyambung Bentar-bentar Oke Ini kabel hitam dan hijau Oke Berarti Spool ini normal semua ya teman-teman ya Gak ada yang Terputus dari Komponen-komponennya Kabel-kabelnya Oke itu aja untuk pengecekan Spool pelatina ini ya Buat teman-teman yang Mau bertanya Silahkan komen di kolom komentar Dan Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh